Intro Agenda sidang hari ini Bukasus Kedatang Diviana Timia Itu sudah memasuki babak saksi Jadi hari ini kita menghadirkan dua saksi Setelah perjalanan lama dari Kita pertama mengajukan dugatan itu 6 Juni tahun 2022 Yang membuat proses panjang itu Karena bukti suratnya banyak banget kan Ini jumlah korban kan 179 orang Minimal 1 orang itu 5 bukti surat Jadi memang dibagi-bagi beberapa kali kan Nah itu bahkan prosesnya panjang banget Sudah hampir satu tahun ini Jadi hari ini adalah Agendanya masuk ke saksi Setelah saksi, kesimpulan Dan insya Allah setelah itu keputusan Saksi yang dihadirkan membarisi Saksi yang dihadirkan saat ini Rekam dari korbannya juga ya Ini Bu Agustin dan Pak Kaku Yang menjelaskan kronologinya bagaimana sih kejadian Sehingga adanya JPNS bodong Bagaimana bisa para korban tertarik Nah ini hari ini hanya dua ya Hanya dua dan memang Sepertinya dua aja yang kita hadirkan Karena kan tidak banyak yang mengetahui Perjalanan yang pastinya seperti apa kan Tapi setiap sidang ini OI-nya sendiri tidak dihadirkan Bukan tidak dihadirkan Kan ini kan Yang kita buka ini kan Terbukatnya itu Olivia Natania Yang kita buka ini kan Yang pertama Olivia Natania Yang kedua Rafri suaminya Dan turut terbukatnya itu Ibu Nia dan Yati Dan itu sudah dipanggil secara resmi Sepanyang tiga kali oleh pengadilan Dan dinyatakan sah rilas panggilannya Tapi memang tidak ada yang hadir Sampai saat ini tidak ada yang hadir Makanya otomatis tinggal Karena sidang kan harus tetap berjalan Kecuali rilasnya dianggap tidak sah Karena tidak diikmah Baru sidang tetap harus ada panggilan koran Seperti itu atau bukan alamat Nomor anterian A-3-20-3 Dipersilakan menuju loket Satu Tapi karena ini proses panggilan rilas resmi Dan sudah diterima Maka dianggap sah Dan persidangan dilanjutkan kembali Berarti tidak diwajibkan hadir Seharusnya wajib hadir Seharusnya wajib hadir Karena dari rilas panggilan tersebut Kalau mereka hadir Itu kan ada proses mediasi Ya kan Tapi karena mereka tidak hadir Proses mediasi mau tidak mau harus terlewati Gimana mau mediasi Orang tidak ada lawannya Jadi mediasi terlewati Waktu itu langsung Diputus Oke Mbak Desi Kemarin kan sidang pidananya sudah diputuskan Ya betul Nah sekarang perdatanya Apakah nanti Perdatanya ini Boleh dibilang Kasusnya Hampir sama dengan pidana kemarin Terkaitnya Misalnya Tuntutannya ya Kalau tuntutan kan pidana itu kan kemarin Memang Kita tuntutannya Dia memang dinyatakan bersalah Gitu kan Dan memang kalau di pidana itu Tidak ada Istilahnya pengembalian uang Nah Di perdata ini Di saatnya sudah dinyatakan bersalah Di perdata ini kita menuntut Untuk seolah dia Mengembalikan Apa yang sudah disertakan kepada Berapa besar? Untuk yang saat ini kita ajukan 8,1 miliar Dari 179 korban Yang mendaftar bukatan hari ini Terlalu kan memang ditahan Karena kemarin pidana itu Olivia saat ini ditahan Dia kan dapat putusannya 3 tahun Betul Nah itu memang tidak wajib untuk hadir juga Di ini itu bagaimana? Seharusnya bisa hadir Dan dia kan sebenarnya bisa menguasakan Kepada kuasa hukum Jadi masih belum ada kuasa hukumnya? Sampai saat ini belum ada Jadi sampai saat ini belum ada Dan memang sidang sudah berjalan Dan kita mengharapkan Segera selesai ya Karena untuk proses pengembalian Kepada para korban semuanya Pak Karno atau Bu Agustin mungkin Tadi sebagai saksi korbannya Nah ini apa saja sih Yang tutupan-tutupan para korban-korban kemarin? Ya intinya kalau para korban Semuanya dari seluruh korban Intinya uangnya kembali Sesuai apa yang dijanjikan OI adalah 100% Sesuai perjanjian Karena di serang ya mas ya Uang itu ya bagi kami Orang kecil adalah keluar biasa besarnya Ada yang menutang Ada yang gak ada tanahnya Dan apalagi tadi kan juga dikatakan di ruang persidangan ya Salah satu orang tua korban Yang itu wali kelasnya Olivia Natalia meninggal Akibat stres Karena anaknya kan dua Ikut KPNS ini Dan uangnya sampai saat ini belum kembali Itu tadi menyebut Sempat menyebut nama Ibu Mama Nia Daniasi ya Apakah turugat juga? Turut Turut terugat Jadi ibunya Daniasi Kita masukkan sebagai turut terugat Karena kan pada saat Kita berusaha Untuk mencari Olivia Dan mau bermediasi Olivia tidak dapat ditemui Kita menemui Bunya Daniyati Dan Bunya Daniyati mengetahui juga Sekarang seluruh peluknya Dan alur ceritanya seperti apa Makanya kita tarik Bunya Daniyati Sebagai peluk terugat Kan bukti kita juga sudah pernah menemui Bunya Daniyati